Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantaro Info ada kesempatan kali ini kita akan memberi makan salah satu jenis ikan hias dan hias predator ya atau ikan hias cana ini merupakan cana limbata ini dia ikannya untuk ikan ini sendiri ini panjang sekitar 15 cm ini sudah kita pelihara cukup lama ya ini hampir dua tahunan dibelihara di Hai akuarium Hai terkait cukup aktif juga nih ikannya hai 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 ini saya nyai hai 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 tak lihat dari tekan udah biru-biru pada sirip dosal dan ujung-ujungnya berwarna merah udah respon tangan ini ya jadi ketika kita kasih tangan seperti ini dia mengikuti mengikuti gerak tangan kita untuk makanannya sendiri ini intervalnya ini tidak kita puasakan ya jadi setiap hari kita kasih makan kadang tiga kali kadang dua hari maksud saya kadang tiga kali kadang dua kali Hai atau jika sedang sibuk itu Hai cuman sekali saja Hai untuk makanannya yaitu Hai kalau saya ya tergantung yang memelihara biasanya kalau saya kebetulan ini rumahnya dekat dengan sungai kecil jadi saya menggunakan makanan yang ada di sekitar kita ini bisa kita contohkan Hai nah ini berupa udang kecil dan ikan kecil atau ikan cedol ini ikan cedol atau ceri ya yang ini yang ini udang ini udang sungai ya Hai ini masih hidup segar ya untuk rekan-rekan Hai ya pengalaman saya juga langkah lebih baiknya ketika kita menggunakan ikan segar seperti ini bagi tajimnya ini ini pastikan di kalantina dahulu ya di kalantina itu maksudnya jadi sebelum kita kasih makan ke ikan itu kita pelihara dulu minimal tiga hari di Hai aku harium atau dibak kecil kalau ada yang mati dibuang nah yang hidup-hidup yang segar-segar yang sihat-sihat itu kita kasih makan daya yang mati ada yang sakit akan pakan seperti ini itu langsung kita buang saja yang kita kasih makan yaitu yang sihat-sihat seperti ini Hai lebih lama karena lebih bagus karena menurut saya biasanya saya minimal tiga hari ya tiga hari kita karantina di kolam kecil harus saya air mengalir atau gemercik nah seperti itu langsung kita cek setelah kita biasanya saya itu mencarinya itu banyaknya jadi ketika sudah mulai dapat langsung saya masukkan ke kolam nanti dicek kalau dia mati dibuang dan yang sakit dibuang telah sehat baru kita kasih makan seleksi yang sehat-sehat Hai ini dia ukurannya ini kita ambil yang agak kecil-kecil ya supaya disesuaikan dengan ukuran ikannya juga kita coba kasih makan ya Hai nah ini si hidup Hai Nah kita perlihatkan dahulu seperti ini ya ini sudah respon dia ikannya Ayo kita perlihatkan seperti ini agar dia mengetahui bahwa ini adalah makanannya lalu kita bisa gerak-gerakkan seperti ini saya akan mengikuti nah seperti ini dulu cara awal-awal saya untuk membuat ikan itu respon tangan ya jadi ketika ada tangan depan kaca seperti ini itu diberhat dia tangannya itu membuang makanan itu sudah mulai naik itu dia karena biasanya setelah saya kasih seperti ini saya masukkan langsung ini kita akan diperlihatkan ke dalamnya jadi ikannya sudah hafal jadi ketika diperlihatkan lalu dia akan naik ke atas karena akan saya masukkan Hai nah seperti ini saya akan mengikuti nah seperti ini Hai jadi ketika ada tangan di depan dikira dia membawa makanan tuh dia sudah naik lagi ke atas karena biasanya saya mainnya sebenarnya saya masukkan nah sini kita kita agak pingsankan dahulu ya ikannya ya supaya tidak air lari dalam ini sudah misalnya ini sudah respon Hai tak kasih makan wap agak sip sekali dia Hai sampai loncat dia Hai ini sudah dimakankah tadi Hai cukup cepat ya loncatnya tadi ya tadi saya juga tidak melihat apakah sudah dimakan atau belum setelah dimakan karena setelah tidak ada Hai nah itu Hai biasanya saya kasih makan antara satu ekor sampai tiga ekor ya tergantung ukuran dari Hai ikan ataupun dari Hai makanan itu sendiri kalau kita pakai ikan kecil seperti ini bisa cukup banyak tapi kalau kakek udang seperti ini yang ukuran seperti ini untuk hai 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 saya sudah respon ini mengetahui bahwa di atas makin ada makanannya hai 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 ini cara untuk membuat ikan itu respon tangan di walaupun kita tidak pakai udang ya ini nah ini dikira kita tangannya dibawa udang padahal ini saya saya taruh ini udangnya seperti itu hai 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 nah itu dia naik ke atas menunggu makanannya dilimparkannya setelah saya gini kan itu langsung saya lemparkan ya Hai banyu ya menunggu makanannya Hai nah ini dikiraan bahwa udang bisa padahal ini cuman jari saja Hai nah ambil danya hai 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 ini respon sangat respon sekali dia hai 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 langsung naik ke atas dia hai 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 lalu nyata loncat udangnya inilah udang yang sehat dipegang ternyata loncat untuk pilih lagi hai 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 cukup sihat ya ini udangnya ya Hai diangkapnya juga ya Hai yang juga lancat lagi ya hai 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 saya menunggu di atas menunggu lemparan udang tersebut sebelum saya kasih makan ke atas lemparnya saya pingsankan dahulu dengan cara digencat ini sudah saya gencat, ini sudah pingsan lalu kita lemparkan lemparkan ternyata belum dilempar, sudah loncat duluan ikannya sangat respon tangan sekali ya ikan ini gimana tadi, sudah kemakan ya pas ya dibati loncatnya nah itu beberapa cara yang saya lakukan biasanya untuk melatih ikan agar agresif dan respon tangan dengan memberi makan udang segar ataupun ikan segar dengan memperlihatkan dahulu di depannya habis itu kita kasih ke ikan tersebut itu kelihatan sekali perutnya mulai besar ya ini sudah habis beberapa ekor habis sepertinya dia masih ingin lagi saya masih naik-naik menunggu ikan atau menunggu udang dia masih mencari-cari karena kadang ini saya kasih makan udang hidup ya dan saya lempar kadang itu juga posisi masih hidup dan udang itu berlarian jadi ya kadang mencari di bawah-bawah apakah ada udang atau tidak mungkin saya praktekan ya kasih makan udang hidup segar sehat biasanya dia langsung mengejarnya saya juga utuh ya udangnya ya jabitnya tidak saya bersihkan ataupun apapun tidak saya ambil saya lempar seperti itu tidak saya bersihkan jabitnya atau apapun karena udang itu cukup bagus ya menurut saya banyak sekali kandungannya di seluruh bagiannya jadi kalau dihilangkan salah satu bagiannya sepertinya kurang begitu bagus nah ini dia sudah lihat tangan ke atasnya dia sudah mulai ini saya lempar ya nah itu dia belum tahu ternyata dia udangnya ini kan pasisi terbuka ya kita tutup saja supaya aman nah kan ini sedikit saja celah dia bisa loncat tadi saya buka karena persiapan untuk kasih makan ya ini dia belum tahu udangnya dimana padahal udangnya padahal udangnya itu ada di sebelah saya coba kita perlihatkan ya masih menunggu ternyata lemparan dari saya itu makanannya yang masih menunggu di bagian atas masih melihat bagian atas setelah dia mulai turun mungkin dia akan tahu udang segar tadi udang yang masih hidup tadi itu dia itu udangnya disana itu udangnya disana itu itu udangnya disana itu tapi ikannya malah disana belum tahu dia coba kita perlihatkan ya dia masih lapar sepertinya padahal perutnya sudah buncit seperti itu masih menunggu makanan di atas dia dikira masih mau dikasih makanan sepertinya dia sudah sudah tahu seperti itu dia sudah mulai melihat bagian tersebut oh ternyata belum tahu coba ya kita tunggu sampai dia tahu ini karena memang waktu jam makannya ya jadi ikan itu ternyata juga hafal juga ya jam makan ya ketika jam-jam tertentu dia kita kasih makan dia akan menunggu dia sepertinya sudah mulai tahu belakangnya itu udangnya itu udangnya itu udangnya ternyata berkamuflase dia mundur sepertinya dia mulai mencium itu ikannya itu dia mulai menghadap ternyata udangnya mundur bersembunyi nah itu di belakang itu air atar itu apa ya atau kita kasih satu lagi ini biasanya saya yakin yang bagus itu kita tutup ini nah ini masih tutup tripek ya ini ya ini saya buka dahulu sebelum saya kasih makan saya ganjal tripek tersebut pakai stereofoam ya karena emang tripek ini tipis ya seperti ini lalu saya mulai mengasih dia makan nah ini nah ini sangat sehat sekali ini udangnya saya kadang lebih suka udang kecil-kecil seperti ini ya daripada udang satu besar kasih makan satu tapi saya lebih suka kadang tiga ekor kucing seperti ini jadi saya rasa lebih aman di mulutnya ikan tersebut dan lebih cepat masuk ke parutnya tidak tersentak seperti itu ini cepat kita kasih wah itu sudah itu kan cepat mana tadi itu ya oh iya itu ikan udangnya itu sangat cepat sekali udangnya tadi itu udang yang tadi atau yang barusan ya udang udang ternyata juga dia menghindar ya dia mundur tahu ada ikan ada predatornya dia mundur menjauh dari ikan itu dia ikannya coba kita ambil lagi wah ini makanannya lumayan banyak dia ikan hari ini yang begitu tak apa-apa baik wah dia sudah sangat respon sekali nah itu turun langsung udangnya ke dasar tapi ikannya juga tidak tahu lagi coba kita perlihatkan nah itu dia dia sudah mulai tahu wah dia sudah mulai tahu ternyata tapi tidak dia dapatkan coba ya kita bantu dia supaya tahu karena saya masih respon atas kita mau kasih makan ini jadi padahal saya masukkan udang hidupnya saya tidak tahu ya itu tidak dapat cepat sekali ya udangnya nah itu udangnya bergeser kita tutup ini karena sepertinya dia menghadapi atas terus kalau loncat kita tutup itu kita tutup itu karena kalau lengah sedikit saja dia bisa loncat ya nah dia sudah tahu itu wah sehat sekali udangnya itu dia masih oke sangat sehat sekali ini udangnya belum dapat belum dapat lagi belum dapat lagi masih di belakang ekornya dia mengambil nafas masih berburur ya mencari di mana udangnya tadi sepertinya dia masih mencari sepertinya dia masih mencari dia sudah tahu ada di atas sana wah dapat ternyata langsung dipunyah ditelan sama dia nah seperti itu biasanya kalau saya posisi kasih makan udang yang masih hidup dan segar masuk tidak dipingsankan ya dia dikejar-kejar sampai dapat itu karena dia termasuk predator ya kejar sampai dapat terlihat perutnya sudah sangat buncit ini sepertinya dia akan berbulahi karena masih ada satu ya itu yang tadi tidak dapat udangnya mencet wah sebenarnya siapa mengambil nafas seperti itu ya benar kan ini itu masih dikejar ya udang yang tadi belum terdapat hmm sepertinya dia itu kalau mau dekat dia berhenti dulu habis itu langsung renang cepat cepat di menangkap ya ini mengambil udara akan berburu lagi mencari dimana tadi mencari di bawah-bawah salah-salah belum ketemu dia sudah mulai tahu langsung didekati hop buah dapat langsung dikunyah ditelan nah itu sudah sudah dapat langsung dia mengambil nafas seperti itu biasanya kalau dia berburu mencari masih menunggu lagi ya nanti mau dikasih makan lagi mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai cana limbata yang kita kasih makan ikan ataupun udang hidup segar dan cara mengasih makan supaya respon tangan selamat menikmati sekian dulu ya video kali ini silahkan juga simak video-video mengenai ikan ataupun mengenai hal-hal yang lain di channel youtube ismanto info atau nanti saya tuliskan link di bawah ya jadi teman-teman tinggal klik saja ada beberapa pengetahuan tentang ikan cara mengobati ikan memberi makan dan sebagainya bahkan ada beberapa jenis ikan lainnya ya seperti ada JS ataupun cana Yerostarup ada juga cana auranti ada juga beberapa video-video ikan-ikan yang lain terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel youtube Ismantaro Info terima kasih